Ini kita menghadapi masalah, tantangan serius. Kita harus aku bersama, saya gak mengatakan bahwa kita ada masalah. Saya pikir tantangan ekonomi itu ada. Dan saya pikir bonus demografi itu juga merupakan tantangan buat kita yang harus kita bersama. Kita lihat, dan ini saya kira diakui juga oleh Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi sampai mengatakan bikin fakultas kopi, bikin fakultas ekonomi digital. Artinya memang ada masalah juga, mismatch di SMK dan bahkan di pendidikan kita terhadap kebutuhan industri kita hari ini. Dan bahkan memang ada persoalan bahwa SMK berkontribusi misalnya terhadap pengangguran karena mismatch juga tadi. Nah saya di dalam DPR sana yang kita pengen dorong bareng-bareng di PSI adalah memastikan bahwa SMK-SMK yang dibangun itu memutuskan kepada potensi lokal dan bahkan sesuai dengan kebetulan industri hari ini. Kalau kita lihat ke Australia, Australia juga punya semacam SMK namanya TIP. TIP itu sukses banget karena dia punya sertifikasi yang jelas, ada sertifikat 1, sertifikat 2, diploma 1, diploma 2, dan lain-lain. Jadi orang itu perusahaan itu kalau mencari kerjaan, mencari staff gitu untuk diri tempat mereka, mereka tuh tahu apa sih skill-skill yang dibutuhkan dengan lihat anak-anak SMK kita misalnya. Oh apanya skill-nya? Oh dia skill-nya kalau misalnya buat kerjaan gue ini cocok nih. Oh dia lebih tinggi lagi nih. Kompetensinya berarti cocoknya untuk kerjaan ini. Itu harus ada. Link and match antara SMK dengan buli yang susu ini. Dan sampai sekarang itu juga ada mismatch-upnya. Kayak Bandung misalnya. Bandung itu punya potensi fashion. Orang-orang pergi ke sana beli-beli outlet-outlet Bandung. Bajunya murah dari kimia. Selain itu kalau ke Bandung pasti mampir ke distro-distro di Bandung. Nah harusnya SMK-SMK di sana adalah SMK-SMK yang terbaik di bidang fashion business, di bidang fashion designer. Mengembangkan potensi lokal. Itu yang ingin saya dengalkan PSI, dalam konten dari DPSA. Ngedorong, kemending booth. Sebenarnya sekarang SMK ada di bawah Pemprov ya. Akhirnya sejak tahun 2017. Dan itu lebih baik. Karena maksud saya itu ingin sesuaikan dengan potensi lokal. Jadi itu yang mungkin melakukan LING, MS, etc. Dan dunia industri kita. Dan selanjutnya tadi pertanyaan apa itu? Mana yang hoax dan mana yang bukan hoax? Kalau dikatakan kita nggak punya masalah ekonomi, saya pikir bukan hanya Indonesia yang ada di masalah ekonomi. Aduh data itu nggak masalah. Bahwa datanya mana yang dimasuk akal, ada mana argumentasinya masuk akal, ada mana yang berbeda hubungannya. Karena kita sebagai orang yang berbeda hubungannya, kita akan bicara bahwa mana yang lebih baik. Dan akhirnya kita akan menggantikan kepada hubungan.